Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Nur Hasanah Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Setiap hari kita memikirkan banyak hal Berpikir melibatkan proses penggunaan informasi secara mental Dengan cara membentuk konsep, memecahkan masalah, mengambil keputusan Dan memperlihatkannya dalam cara yang kritis atau kreatif Pada bagian ini kita akan mempelajari proses terjadinya konsep, komponen dasar, berpikir Kemudian kita akan mengeksplorasikan proses-proses kognitif dalam pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan Kita juga meneliti dua kemampuan yang berhubungan dengan pemecahan masalah lebih lanjut Kategori mental yang digunakan untuk mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik tertentu Manusia memiliki kemampuan tertentu untuk menciptakan kategori Guna membantu kita memahami informasi Kita tahu semangka, pisang, dan jeruk itu termasuk jenis buah-buahan Item-item ini berbeda satu sama lain dalam berbagai hal Namun kita menyadari mereka berada dalam kelompok yang sama karena kita memiliki konsep tentang buah Konsep menjadi hal penting karena empat alasan Pertama, konsep membantu kita untuk mengeneralisasikan Jika kita memiliki konsep, setiap objek dan kejadian di dunia kita akan unik dan baru bagi kita setiap kali kita mengalaminya Kedua, konsep membantu kita untuk mengasosiasikan banyak pengalaman dan objek Basket dan berlari adalah olahraga Konsep olahraga memberikan cara bagi kita untuk membandingkan aktivitas-aktivitas ini Ketiga, konsep membantu memori dengan cara membuatnya lebih efisien Sehingga kita tidak harus menemukan kembali petunjuk setiap kali kita menjumpai penggalan informasi Keempat, konsep memberikan petunjuk mengenai cara bereaksi terhadap objek atau pengalaman tertentu Pemecahan masalah berarti menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan ketika tujuan tersebut belum tersedia Pemecahan masalah memerlukan beberapa langkah Penelitian psikologis merujuk pada empat langkah proses pemecahan masalah Pertama, temukan dan berikan kerangka permasalahan Menemukan dan memberikan kerangka permasalahan meliputi pengajuan pertanyaan secara kreatif Dan melihat hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain Kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik Setelah kita menemukan masalah dan mendefinisikannya dengan jelas Kita perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut Strategi yang efektif adalah membuat sub-tujuan Menggunakan algoritme dan heuristik Sub-tujuan adalah tujuan menengah atau masalah menengah yang kita gunakan untuk menempatkan diri kita ke posisi yang lebih baik Guna mencapai tujuan akhir atau solusi Algoritme adalah strategi yang menjamin solusi bagi permasalahan Algoritme muncul dalam berbagai bentuk Seperti metode, instruksi, dan pengujian atas semua solusi yang mungkin Contohnya, kita menggunakan algoritme dalam memasak Dengan mengikuti resep Dan menyetir dengan mengikuti arah untuk menuju ke tujuan Kesamaan yang dimiliki oleh strategi ini adalah mengarah ke jawaban yang benar Heuristik adalah strategi atau petunjuk singkat yang menunjukkan solusi atas permasalahan Tetapi tidak memberikan jaminan atas sebuah jawaban Dalam realitas, kita cenderung mengatasi jenis masalah yang kita terhadapi dengan heuristik Dibanding algoritme Heuristik membantu kita untuk mempersempit solusi yang mungkin Dan menemukan solusi cepat yang dapat memberikan hasil Heuristik berbeda dari algoritme Karena heuristik bersifat cepat Dapat mengarah pada jawaban yang berbeda atas permasalahan tertentu Dan tidak selalu mengarah pada jawaban yang jelas dan benar Setelah mengembangkan strategi, kita harus mengevaluasi solusi Ketika kita berpikir berhasil mengatasi masalah, kita tidak akan mengetahui seberapa efektif solusi Sampai kita mengetahui bahwa solusi tersebut benar-benar berhasil Penting untuk memiliki kriteria yang jelas Atau standar yang digunakan untuk meneliti efektivitas dari solusi tersebut di dalam pikiran kita Keempat, pikirkan dan definisikan kembali masalah dan solusi seiring berjalannya waktu Langkah akhir penting dalam pemecahan masalah adalah Memikirkan dan mendefinisikan kembali permasalahan secara berkelanjut Pemecah masalah yang baik cenderung lebih termotivasi dibandingkan Rata-rata individu kebanyakan untuk meningkatkan performanya Dan membuat kontribusi yang orsinil Hambatan bagi pemecahan masalah Yang pertama karena adanya fiksasi Fiksasi adalah menggunakan strategi sebelumnya Dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif yang baru Kedua, keterpakuan fungsional Keterpakuan fungsional adalah gagal memecahkan masalah Karena terpaku pada aktivitas suatu hal yang umum Keterpakuan fungsional terjadi ketika individu gagal mengatasi masalahnya Karena terpaku pada aktivitas suatu hal yang umum Contohnya ketika kita harus memasang paku tetapi tidak memiliki paku Apa yang harus kita lakukan? Orang yang mengalami keterpakuan fungsional akan terjebak Jika kamu menggunakan batu untuk memasang paku Kamu telah mengatasi keterpakuan fungsional dalam mengatasi suatu masalah Pemecahan masalah yang efektif Seringkali memerlukan percobaan akan sesuatu yang baru Atau berpikir di luar kotak Yakni mengeksplorasi cara baru dalam memandang tugas dan tetangan Dan menemukan solusi Penalaran adalah aktivitas mental yang mengubah informasi untuk mencapai kesimpulan Penalaran terbagi menjadi dua Yaitu penalaran induktif Penalaran induktif adalah penalaran dari observasi spesifik Untuk membuat generalisasi Yang kedua penalaran deduktif Penalaran dari prinsip umum yang kita ketahui benar Dan menjadi hal yang lebih spesifik Pengambilan keputusan merupakan proses mental yang melibatkan beberapa evaluasi Terhadap alternatif dan memilih diantara alternatif yang ada Mengambil keputusan berarti mempertimbangkan informasi Dan melihat beberapa kesimpulan yang menurut kita akan memaksimalkan hasil Dua sistem penalaran dan pengambilan keputusan Yaitu bias dan heuristik Di sini kita akan membahas beberapa bias dan kesalahan heuristik Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari dan menggunakan informasi yang mendukung ide-ide kita Contohnya seorang politikus yang menerima berita yang mendukung pandangannya dan mengabaikan bukti yang berkentangan dengan pandangan tersebut Biasa refleksi adalah kecenderungan memberikan informasi yang keliru atau laporan palsu setelah fakta bahwa kita telah memprediksi suatu hasil Contohnya ketika kamu membaca mengenai hasil penelitian psikologis dan berkata Saya sudah tahu hal ini meskipun pada kenyataannya kamu hanya mengetahui sedikit dari pemasalahan yang dipelajari dalam penelitian tersebut Heuristik ketersediaan adalah prediksi mengenai kemungkinan terjadinya hal berdasarkan kemudahan untuk mengingat atau membayangkan kejadian yang sama Contohnya seorang anak dari keluarga biasa yang tidak berpendidikan tinggi memberitahu kepada ibunya bahwa ia ingin menjadi seorang dokter Tetapi ibunya tidak dapat membayangkan anaknya berkarir sebagai dokter sehingga ia mengusulkan agar anaknya menjadi perawat rumahan saja Heuristik keterwakilan adalah kecenderungan membuat penilaian mengenai keanggotaan kelompok berdasarkan tampilan fisik atau kesesuaian antara individu Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan proses kognitif dasar yang kita gunakan berkali-kali dalam sehari Berpikir kritis berarti berpikir secara mendalam dan produktif serta mengevaluasi bukti-bukti yang ada Pemikir kritis meraih arti, terdalam dari banyak ide, mempertanyakan banyak asumsi, dan menentukan bagi diri mereka sendiri hal yang harus mereka yakini Banyak orang memilih untuk tetap berada pada permukaan masalah daripada mengembangkan pikiran mereka Kebiasaan mental ini merupakan hal penting atau mendasar dalam berpikir kritis yaitu kesadaran penuh dan keterbukaan pikiran Kesadaran penuh adalah keadaan waspada dan secara mental siap untuk aktivitas harian Keterbukaan pikiran merupakan kondisi menerima cara-cara lain untuk melihat sesuatu Kreativitas adalah kemampuan berpikir mengenai sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dan menonfaatkan solusi yang tidak biasa untuk mengatasi masalah Terdapat dua pemikiran orang yang kreatif, yaitu convergent dan divergent Berpikir divergent memberikan banyak solusi untuk masalah yang sama Berpikir convergent memberikan solusi tunggal terbaik atas masalah Berpikir melibatkan proses penggunaan informasi secara mental dengan cara membentuk konsep memecahkan masalah, mengambil keputusan dan kita memperlihatkan informasi tersebut dalam cara yang kritis atau kreatif Sekian dari saya, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh